Hai kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat berjumpa kembali di video saya dan di video kali ini saya lagi di perjalanan nih teman-teman jadi di video kali ini saya ingin melakukan perburuan ya perburuan kecil-kecilan dikarenakan saya lagi membutuhkan sepeda motor gitu buat keseharian saya jadi saya lagi hari ini mau pergi mencari bersama teman mencari motor untuk kegiatan sehari-hari saya teman-teman jadi untuk kegiatan apa namanya kerja ataupun kegiatan lainnya gitu karena dikarenakan motor yang biasa saya pakai ini yang ini itu kan kemarin karena ada kebutuhan ya sudah saya jual teman-teman jadi jadi hari ini ini saya akan coba cari lagi pengganti yang baru dan ada satu unit yang akan coba saya cek kebetulan ini juga sama dari sepeda motornya dari Honda juga Honda bit juga tapi kalau yang kemarin 2019 kalau yang sekarang ini 2018 dan harganya masuk ya teman-teman kalau misalkan pada saat saya komunikasi di apa namanya di medsos ataupun lanjut di WhatsApp gitu teman-teman nah disimak video ya teman-teman untuk video kali ini semoga bermanfaat jadi nanti saya akan coba tunjukin eh gimana pengecekan saya apa saja yang perlu dicek pada saat kita membeli sebuah sepeda motor yang bekas tentunya apalagi yang 2018 ini kan sekarang 2023 sudah 5 tahun ya untuk pemakaiannya nanti kita coba saya cek saja dan ini minusnya selain pemakaian mungkin ada beberapa minus ada minus-minus kecil di unitnya dan ada apa minus lainnya yaitu menurut informasinya adalah pajaknya kelewat satu kali teman-teman dan itu pajak lima tahunan nah tapi harganya ini masuk teman-teman dikarenakan ya mungkin karena kebutuhan yang mau jualnya juga dan dia ya istilahnya ingin mencari yang lebih amanah gitu informasinya jadi dia tidak begitu mematok harga yang tinggi nah gitu teman-teman semoga untuk unit yang saya cek ini karena komunikasi saya sudah lebih semingguan untuk pengecekan unit yang ini dan semoga nanti bisa cocok langsung tanpa harus cek ke unit yang lainnya nah disimak videonya teman-teman gimana nanti pada saat saya di lokasi nah ini sebenarnya sebelum kita lanjut saya coba sarapan dulu jadi di jalan sebelum pengecekan karena ini pagi-pagi ya saya coba sarapan dulu sebelum nanti sampai di lokasi biar nanti saat pengecekannya fokus dan tidak mikirkan makanan jadi saya coba sarapan dulu di jalan teman-teman nah gitu nah teman-teman ini sudah sampai di lokasi jadi dia unitnya ini on the bit tahun 2018 dengan kondisi sepertinya teman-teman pemakaian dan minusnya di samping itu ini teman-teman untuk bagian apa namanya di kaki-kakinya seperti ini tidak ada rembesi sepertinya dan tidak ada yang luka di bagian soknya dan bannya ya kurang lebih 70% lah 50% mungkin ya dan ini minusnya teman-teman ada yang sedikit merusak ya di bagian staplurnya tapi untuk bagian dalam ini injeksi sebenarnya belum dibongkar-bongkar dan itu kelihatan dari bautnya ya masih rapih dan ini mungkin salah satu komponen yang harus kita cek pada saat kita mengecek komponen injeksi dikarenakan kalau misalkan ini yang di dalamnya itu sudah bongkaran ya dipastiin itu kan sudah sering dibuka tutup ya teman-teman atau ada problem lain sebelumnya nah ini tuh bagian belakangnya kemudian kita ke samping sebelah kanan belakang nah ini masih rapih sih untuk bagian kapar-kaparnya hanya kusam saja nanti mungkin butuh di repen gitu teman-teman karena pemakaian 5 tahun ya pasti ya ada minus kusam apalagi pemakaian yang sering kejemur seperti itu nah kemudian di sisi kaki-kaki bagian depan yang kanan ini aman ya teman-teman hanya saja sepertinya ini oli untuk soknya habis gitu nah ini bagian sampingnya pun ada satu baret dikit tapi tidak sampai dalam gitu kan barusan ada cuman untuk apa namanya bagian yang lainnya apalagi yang di dalam ini hanya kotor saja ya seperti ini kurang terawat jarang dicuci seperti itu jadi efeknya itu kan banyak debu yang dangkal yang menempel di bagian komponen dari bodi motor tersebut nah ini untuk kilometernya seperti ini kurang lebih di 49 ribuan untuk 5 tahun sih wajar mungkin ya tapi pastinya sebelum kita melakukan transaksi ya ini harus di test drive dulu ya teman-teman test drive dulu dan ini kondisi suara dari CPT-nya menurut pemahaman saya sih aman ya teman-teman jadi tidak ada bunyi-bunyi aneh di bagian CPT-nya kemudian cara ngecek torsinya pun ya sebelum dinyalakan teman-teman coba gerakan saja apa namanya bannya gitu teman-teman nah dengan berbagai transaksi berbagai diskusi jadi sudah sampai ya teman-teman di rumah jadi saya melakukan pembelian sepeda motor unit sepeda motor ini sudah jadi dan tadi sudah transaksi dengan harga masuk ya selisih 2-3 juta dari harga pasaran gitu teman-teman dengan minus yang saya sebutkan tadi nah kondisinya seperti ini kita coba kelilingin cuma mohon maaf untuk plat noirnya ini saya hitamkan dulu ya karena ya untuk privasi saja lah seperti itu teman-teman nanti kalau misalkan sudah diekspos kan lain lagi gitu ya teman-teman nah kalau misalkan dari segi keseluruhan sih ini minim lah seginimanya ya teman-teman dengan harga yang yang saya tadi saya sebutkan masuk gitu hanya saja mungkin ada beberapa spot yang harus diperbaiki yang harus dibenarkan gitu teman-teman nah untuk yang lainnya untuk ban mungkin nanti perlu diganti kemudian tadi kan di cover depan di atas itu tuh ada yang bekas mungkin jatuh atau kena tembok jadi ada bekas kegerus gitu ya bodinya yang putih tadi di atas nah untuk yang belakangnya kalau bodi bodi masih lempeng dan bannya pun yang belakang ini ayahnya harus diganti segera teman-teman untuk keamanan berkendara nah kalau dari segi injeksi masih aman masih normal teman-teman sensor-sensor masih oke lampu masih nyala semua gitu teman-teman kemudian untuk sen nyala elektrikal nyala kemudian sensor-sensor masih bagus nah gitu aja teman-teman mungkin jadi pengecekan-pengecekan tersebut ya bisa jadi referensi buat teman-teman nanti bagi yang mau mencari sepeda motornya apalagi sepeda motor Honda Beat yang tipe ini ya teman-teman karena saya lebih rekomendasi untuk tipe yang ini nah gitu aja teman-teman untuk video kali ini terima kasih yang sudah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video saya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati